... Menyikapi kelangkaan gas LPG di Belitung, Gubernur Bangka Belitung, Herzalti Rosman Johan, melakukan pengecekan ketersediaan LPG di SPBE milik PT Bukit Intan Sejahtera Sentosa di Desa Juru Seberang, Kecematan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Setelah melakukan pengecekan, diperoleh kesimpulan bahwa kelangkaan LPG di Belitung terkendala perdistribusian dan kurangnya kuota. Selama ini, pendistribusian LPG hanya menggunakan skit tank yang berkapasitas 131 MT per minggu. Sedangkan kapasitas penampungan SPBE di Desa Juru Seberang berkapasitas 600 MT dengan rincian 480 MT untuk subsidi dan 120 MT untuk non-subsidi. Gubernur Bangka Belitung, Herzalti Rosman Johan, mengatakan bahwa untuk mengantisipasi kelangkaan tersebut, Gubernur mendorong Pertamina untuk menambah kuota dan mengirim gas LPG menggunakan tongkang. Nah, makanya kita mendorong Pertamina untuk mensuplai, memakai tongkang. Nah, kapasitas tongkang ini 480 MT. Nah, mudah-mudahan. Ini sudah pernah dicoba nih. Sudah pernah dicoba dan berhasil. Dan tadi saya juga tanya sama KSOP, tanya sama Pelindo, tidak ada masalah lagi mengenai perizinan. Dan insya Allah Pertamina berupaya. Nah, insya Allah akhir minggu ini akan datang pakai, dikirim suplai gas pakai tongkang dengan kapasitas 480 MT. Kalau ini misalnya terus berlanjut, insya Allah akan lebih aman. Tadi saya sampaikan kepada manajernya, Pak Renner, apa yang harus kita upayakan? Nah, kita minta tambahan kuota. Kita akan berkirim surat kepada Pertamina, sekaligus berdialog via telepon untuk memantapkan lagi pengiriman yang akhir minggu ini dan memantapkan lagi untuk penambahan kuota. Nah, khusus penambahan kuota ini kita harus ke Dirjen Migas. Gubernur Bangka Belitung berharap dengan adanya pengiriman menggunakan tongkang dan penambahan kuota, kelangkaan gas LPG di Kabupaten Belitung tidak terjadi lagi. Dari Kabupaten Belitung, Cuklianto, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.